Oke kita akan bahas mengenai sepatu GTX Alaska adalah seri dari Hanwag ya sepatu ini mempunyai bentuk yang simple tidak rame dan mempunyai tipe midsole atau sampai dengan mata kaki ya kemudian warna yang digunakan pada sepatu ini juga tidak mencolok atau rata-rata menggunakan warna hitam atau coklat dengan warna yang kita punya ini adalah warna Erdebron ya sepatu ini kesannya adalah cowok banget ya atau maco atau sangar atau gahar ya bisa lihat dari sepatu ini ya sedikit-sedikit ada unsur militernya begitu ya kita akan memasuki bahasan mengenai fitur atau bahan yang digunakan pada sepatu ini ya jadi yang pertama yaitu sepatu ini bagian sepertiga bawahnya dilapisi oleh karet yang solid ya jadi sisi samping kanan maupun sisi kiri depan maupun belakang seluruhnya disematkan sebuah karet atau bumper ya karet ini keras ya jadi berfungsi melindungi kaki kita dari benda-benda yang tajam semisal batu yang terjal atau ranting yang tajam bisa juga pecahan kaca dan juga bisa melindungi kita dari gigitan hewan misalnya ular kemudian bahan utama dari sepatu ini adalah kulit sintetik yang istilahnya nubux n-u-b-u-c-k ya dari anwaknya sendiri seperti itu ya itu merupakan sebuah kulit sintetik yang sudah dilapisi bahan anti-air atau water resistant yaitu Cortex di sini ada labelnya ya Cortex ya fitur yang ketiga yaitu alas kakinya atau sole nya ini sudah menggunakan bahan vibram ya atau sole sepatu nya sudah menggunakan teknologi vibram ya fitur ini berfungsi untuk mengurangi ketaran yang terjadi pada saat kaki kita berbenturan dengan permukaan tanah yang tidak rata seperti batuan atau kontur tanah yang bergelombang sehingga melindungi kaki kita dari cedila dan juga mengurangi ketaran saat kita membawa beban yang berat pada ransel kita sehingga pada saat kita melakukan perjalanan yang jauh dengan kontur tanah yang tidak rata sehingga kaki kita relatif aman ini adalah fitur Gore-Tex nya ya seperti ini oke detail sepatunya ada handwake nya disini oke oke ini vibram nya ini fitur bumper nya tadi yang terbuat dari karet ya bagian dalam bagian dalam dari sepatu ini seperti kain kuidre ya jadi memang betul-betul selain lapisan luarnya Gore-Tex yang melindungi nya juga disematkan seperti kain yang kuidre oke disini ya ya ini menjaga supaya kelembapan kaki kita terjaga saat di cuaca hujan maupun cuaca yang dingin ya ya seperti ini ya warnanya oke cocok untuk di negara tropis negara Indonesia salah satunya ya kenapa setengah tahun dari negara kita sudah terkuir hujan ya artinya dengan berbagai fitur yang ada pada sepatu ini membuat kita lebih tenang saat kita berencana hiking atau trekking di musim hujan dari kelebihan atau fitur yang disematkan pada sepatu ini sepatu ini tidak lebut dari kekurangan atau kelemahan ya satu pasangnya mempunyai berat kurang lebih 1,8 kg ya ini tidak cocok untuk para pecinta ultralight tidak disarankan ya tapi walaupun berat kelemahan atau kekurangan sepatu ini ditutupi dengan semua fitur yang telah disematkan padanya terutama pada saat musim hujan kekurangan yang kedua adalah masalah harga sepatu ini di brand roll cukup mahal untuk sampai di Indonesia namun sekali lagi sepatu ini memang sudah mahal di negara pembuatnya jadi tidak hanya di Indonesia ya di negara asalnya sepatu ini memang terkenal cukup mahal kemudian review singkat dari saya mengenai sepatu Hanwek GTX Alaska semoga review singkat ini bisa membantu terima kasih ini sepatu Hanwek sudah terkena grimis atau hujan kurang lebih sekitar 45 menit sudah basah bagian luar kurang lebih 50% namun tetap nyaman dipakai terasa bagian dalam masih tetap kering ya terus hanweknya tes hanweknya ini walaupun sudah basah kuyuk masih tetap nyaman di dalamnya terasa kering ini dilapisi oleh fitur Gore-Tex terima kasih 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 terima kasih